Intro Pada tahun-tahun itu kata Rasulullah SAW Yukadzabu fi hassadid Siapapun yang benar, lurus, jujur Dia memang orang-orang yang layak untuk didengar Orang-orang yang layak untuk dipercayai Justru diberitakan sebagai orang yang tidak layak dipercayai Diberitakan sebagai orang yang memecah belah Diberitakan sebagai orang yang menyebarkan hoax dan kedustaan Yukadzabu fi hassadid Selanjutnya Wayusaddaku fi halkadid Pada tahun-tahun menjelang dajjal muncul ke tengah-tengah manusia Orang-orang yang pembohong Orang-orang yang isi perutnya bohong Suka tipu-tipu Ya mereka-mereka lah yang diberi panggung dan dipolesi Seolah-olah ini adalah orang benar Orang yang layak mendapatkan kepercayaan Orang-orang yang layak untuk didengar Orang-orang yang layak untuk diikuti Orang-orang yang layak untuk dijadikan sebagai mufti Dan sebagainya Dan seterusnya Demikian Selanjutnya Rasulullah bersabda Orang-orang yang memiliki kapasitas Kemampuan Baik dalam hal ekonomi Dalam hal pendidikan Dalam hal militer Dalam hal apa saja Dia layak mendapatkan kepercayaan Tetapi Dia justru tidak diberi kepercayaan Orang-orang terpercaya ini Difitnah Sehingga mereka diruntuhkan di posisinya Difitnah Sehingga mereka diburu Dikajar Dikejar Difitnah Sehingga mereka ditangkap Dan dimasukkan ke penjara Ini adalah tahun-tahun tersebut Saudara-saudariku Selanjutnya Rasulullah merajukan sabdanya وَيُؤْتَ مَنُوا فِيهَا الْخَائِنِ وَيُؤْتَ مَنُوا فِيهَا الْخَائِنِ Para pengkhianat ini Mendapatkan Posisi-posisi Menguasai umat وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا الْرُوَيْ بِيَضَحِ Sekali lagi Kami katakan Ruwaibidah ini Ditanya oleh sahabat kepada Rasul Ya Rasulullah Siapa sebenarnya Ruwaibidah Jawaban Nabi adalah Mereka Al-Fuaisik Fuaisik ini Tasrir daripada Fasik Tasrir Daripada Fasik Fasik orang yang menyimpang dari agama Dan itu adalah tahun-tahun yang benar Yang dikatakan Rasulullah Pada hari ini Pada saat ini Kita benar-benar merasakan Hal tersebut di atas tadi Berarti Tidak lama lagi Akan memunculkan diri Ketengah-tengah kita Ibarat Allah yang kami muliakan Semoga Apabila kita mendengarkan ini Kita sebagai orang-orang beriman yang terjepit Orang-orang Islam yang soleh Yang taat Yang ditindas Dilemakkan Yang senantiasa Terus diinjak-injak Mampu sabar Dan istiqomah Karena memang kata Rasulullah Pada tahun-tahun itu Kamu tidak punya pilihan yang lain Kecuali sabar Kecuali sabar Sabar itu dalam artian Bertahanlah kamu Jangan menyerah Jangan mengalah Jangan tunduk Jangan kibarkan bendera putih Bersabarlah kamu Tetap istiqomah Bersabarlah kamu Tetap berdakwah Bersabarlah kamu Pengang era-era agama ini Jaga solat berjamahmu lima waktu Ibarat Allah yang kami muliakan Ini adalah fakta Lalu bagaimana Isbiru Itu perintah Rasul Kamu harus bersabar Harus bersabar Bertahanlah kamu Dan kita Mesti Mengatakan Tidak Ketika Musuh-musuh Islam Menawarkan sesuatu Yang sesuatu itu Kita tidak tahu Padahal Sufian Al-Tawri berkata Bila musuh Islam Yang jelas-jelas Membenci kamu Membenci Islam Menawarkan sesuatu yang kesannya dan kelihatannya baik Kamu wajib mendatangkan Seribu lebih alasan Untuk berburuk sangka Kepadanya Ibarat Allah yang kami muliakan Memang ini sesuatu yang Sulit di akhir zaman ini Tapi kita tidak punya pilihan yang lain Pilihan kita hanyalah Isbiru Bersabarlah kamu Bertahanlah kamu Dan jaga Solat berjamah kamu Lima waktu Ya ayuhal ladhina amanus biru Ya ayuhal ladhina amanus ta'inu Bissaburi wassalah Hai orang-orang yang beriman Minta tolonglah kamu kepada Allah Dengan terus menggunakan senjata sabar Dan jagalah solat kamu Solat berjamah Lima waktu Jaga secara disiplin Jaga secara kuat Dia benteng jiwa Dia benteng hati Dia benteng badan Dia benteng kesehatan Dan dia benteng dari segala benteng-benteng terbaik yang ada Solat berjamah lima waktu Kejar di masjid Dan jangan pernah meninggalkannya Dan lapisi solat itu Dengan solat sunat qabliyah Dan solat sunat ba'diyah Lapisi solat-solat tersebut Ibarat pelet mobil Ibarat mobil Tuhan Itu kan ada peletnya itu Supaya peletnya bentuk-bentuk lengket Ikat Bautnya yang ada itu Kencengin sekenceng-kencengnya Nah baut-baut yang kencengin itu Ibaratnya solat sunat qabliyah Dan ba'diyah Itu yang menjaga Agar mobil ini Bannya tidak lepas Agar mobil ini Bannya bisa membawa kita laju Jadi solat sunat qabliyah Dan solat sunat ba'diyah Bukan sesuatu yang suka-suka Mau kita kerjakan-kerjakan Tidak dikerjakan Tidak apa-apa Kamu tidak punya senjata yang lebih kuat Melebihi daripada doa Doa adalah senjatanya orang yang beriman Kita tidak punya AK47 Kita tidak punya meriam Kita tidak punya tank baja Kita tidak punya pesawat tempur Kita tidak punya kapal selam Kita tidak punya semuanya Yang kita punya lebih daripada itu Doa Saat kita menggelitik Dan menguasa langit dan bumi Yang maha mengalahkan dan tidak terkalahkan Saat itu Ketika Allah menurunkan pertolongan Semua kekuatan makhluk Remih di mata Allah Remih Hazimul Ahzab Allah telah berkali-kali Berulang-ulang dalam sejarah Mempurak-purandakan pasukan-pasukan musuh Yang berkoalisi Yang berkompetisi Untuk menghabisi Kebenaran Dahwah dan Islam Dan Allah hancurkan mereka Hanya dengan Kun Kapan Allah hancurkan Ketika umat Islam Menunjukkan kesetiaan Kesabaran Keistikoman kepada Allah Lalu mereka berdoa Menjerit Merintih Meminta Kepada Allah Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!